Menguji Kedikjayaan, Komisi Informasi, Kemkominfo, dan KPID Jabar Seolah gergetan dengan lambanya Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo dalam mengantisipasi beredarnya hoax di masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya memutuskan akan membentuk unit sapu bersih atau sabar hoax dan Komisi Informasi di 27 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Banyak sekali kan? Nah ini kan akan dilakukan secara serentak dan ini pasti menjadi tahun yang cukup berat saya kira ya untuk membersihkanlah berita-berita yang mengandung hoax ini dan ini akan pasti akan sangat efektif apabila tadi ada di kabupaten dan kota karena pasti isu-isu pemilihan di lokal itu akan sangat-sangat apa tajam juga lah gitu ya memfitnah lawannya seperti itu ya Tujuannya sebagai upaya pencegahan peredaran informasi bohong atau hoax dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ika Mardiah Komisi Informasi akan berperan penting sebagai pengkaunter informasi hoax yang saat ini banyak sekali berkeliaran seperti bola liar di berbagai media sosial Apalagi Indonesia sudah memasuki tahun politik sehingga suhu demokrasi pun mulai menghangat hingga puncaknya pada pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang Pembentukan Komisi Informasi seolah menjadi justifikasi pembenar tidak maksimalnya upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengkounter informasi hoax yang berkeliaran di berbagai media sosial Pemprov Jabar seolah-olah sepakat Kemkominfo terkesan lemah dan membiarkan hoax tersebut berkeliaran dan mengakibatkan disinformasi di tengah masyarakat Apalagi hingga saat ini jarang sekali ada pernyataan dari Kemkominfo yang membuka data jumlah media atau informasi yang berhasil di takedown atau di counter terkait dengan konten yang tidak benar atau hoax Yang perlu dicermati juga Pembentukan Komisi Informasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini jangan sampai memiliki job disk yang sama dengan Komisi Penyiaran Daerah Jawa Barat yang juga memiliki fungsi sebagai pengawas dan filter bagi media televisi dan radio Jangan sampai lagi muncul persepsi di benak publik Pembentukan Komisi Informasi hanya akan mendelegitimasi kinerja KPID Jawa Barat atau hanya sekedar buang-buang anggaran yang tidak efektif atau sekedar aspek pencitraan Kita tunggu saja kelanjutannya Jangan lupa like, share, dan subscribe